Tim Sus Jatan Rasploros Tabesmeda, Sumatera Utara menangkap tiga pelaku pencurian spesialis rumah mewah yang sudah berulang kali beraksi. Ketiga pelaku terpaksa dilupukan polisi karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Akibat ulangnya korban mengalami kerugian lebih dari 500 juta rupiah. Ketiga pelaku pemboboh rumah, Lim Chen Kiat, Samsuri dan Rifai Nasution hanya bisa mengerang kesakitan usai dihadiahi di rumah panas polisi. Mereka dilumpukan lantaran perusahaan kabur saat hendak ditangkap Tim Jatan Rasploros Tabesmedan. Diketahui salah satu pelaku, Lim Chen Kiat, baru keluar dari penjara dan kembali mengulangi kejahatan serupa. Dari catatan kepolisian, para pelaku sudah lima kali beraksi di wilayah kota Medan. Terakhir komplotan ini menyatroni sebuah rumah mewah di kecamatan Medan baru dan berhasil menguras harta benda senilai ratusan juta rupiah. Bersama pelaku, polisi menyita sejumlah perang bukti seperti senjata tajam, satu unit mobil, dan jam tangan hasil curian. Dalam interogasi, mereka mengakui telah tiga kali beraksi di kota Medan. Sebetulnya lima kali, tapi yang dua kali tidak berhasil. Gagal, yang berhasil adalah tiga. Selalu mengincaruh rumah mewah dan rata-rata kerugian di atas seras juta. Atas perbuatannya, para pelaku dicerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana di atas lima tahun penjarah.